Halo apa kabar semuanya semoga dalam kondisi yang baik-baik dalam keadaan yang sehat di sini saya akan coba untuk memberikan tutorial dasar dari PowerPoint bagaimana memanfaatkan slide master untuk pembuatan PowerPoint setelah aplikasi PowerPoint kita buka yang pertama kita setting dulu untuk ukurannya kalau kita gunakan untuk bentuk video yang bentuk landscape maka kita bisa masuk ke menu setup ukurannya kita rubah kedalam 16 berbanding 9 ini nanti videonya akan melebar widescreen seperti pada tampilan video yang sekarang kemudian kita pilih Oke setelah kita atur ukuran 16 berbanding 9 sekarang kita masuk bagaimana kita mengatur slide master jadi slide master ini kita atur sekali nanti selanjutnya sudah otomatis menyesuaikan dengan aturan yang kita buat ya sesuai dengan keinginan kita yang pertama kita di sini tampilkan ada menu ada menu view di menu view ini ada slide master ya klik slide master maka tampilannya yang atas ini lebih besar kemudian ke bawah layout layout dari slide PowerPoint kita tidak bekerja di slide slide master di sini kita bukan tempat kita bekerja ini tempat kita untuk melakukan setting pertama ini misalnya ini kita untuk menampilkan judul maka di sini bisa kita atur hurufnya misalnya kita pilih dengan arial rounded kemudian warnanya kita pilih misalnya warna biru Hai kemudian ini kita besarkan atau kita naikkan sedikit maka setiap halaman judul nanti otomatis akan berwarna biru penjelasan di sini mungkin kita bisa pilih dengan warna yang berbeda misalnya warna oranye kemudian di slide berikutnya ini slide yang kita gunakan untuk poin-poinnya misalnya judulnya ini kita gunakan yang berwarna biru ukurannya ini kita turunkan sedikit bisa turunkan sedikit misalnya menjadi 36 jenis hurufnya kita ambil arial pada halaman ini kita bisa setting untuk poin pertama kita kasih misalnya berwarna oranye hurufnya kita ganti menjadi apa ya kalibri misalnya kemudian untuk paragraf berikutnya atau poin keduanya kita ganti dengan warna hitam misalnya hitam ya ini hitam sekali hitam kemudian berikutnya ini kita kasih warna yang beda misalnya warna ya agak kecoklatan ya jadi nanti semua slide kalau kita gunakan layout yang ini warnanya seperti ini warna huruf jenis hurufnya sudah sama tidak perlu mengedit satu-satu Hai Bela kita lihat tampilannya kita close dulu kita masuk di slide master ini kita klik slide master kemudian kita close Master view tampilannya seperti ini disinilah baru kita bekerja yang judul tadi kemudian kita tambah new slide ini warnanya juga sudah sesuai dengan yang kita ketik tadi misalnya judulnya di sini ini belajar Hai power point judulnya Hai warnanya sudah otomatis berwarna biru kemudian yang kedua ini untuk subjudul Hai misalnya disini membuka aplikasi Hai di sini yang poin pertamanya misalnya kita pilih Hai tool menu tool 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 new kalau kita enter dan kita tap maka warnanya sudah menjadi hitam ini kalau kita tambahkan lagi slide baru ini akan sama Hai inilah yang dinamakan slide master jadi kita tidak tidak satu-satu untuk melakukan Hai setting atau melakukan perubahan huruf jadi ini sudah standar yang akan kita gunakan baiklah demikian untuk penggunaan slide master sekian terima kasih Hai Hai Terima kasih.